Halo selamat malam perkenalkan nama sisi Farah Aliza Putri saya disini ingin mensimulasikan atau pitch simulation mengenai produk Pima Sunflower Sheet yang pertama Pima Sunflower Sheet ini adalah kuaci biji bunga matahari yang dimana dia ini adalah olahan biji-bijian yang dikeringkan dan di asinkan serta menjadi cendelan yang sangat lezat dan juga sehat masalah kuaci pada umumnya yang itu biji yang pahit terus dia juga kadang suka busuk terus kadang kuaci-kuaci kemasan lainnya itu dia menggunakan zat berbahaya seperti formalin potensi kuaci terkemasan dari Pima Sunflower Sheet ini yaitu kuacinya dapat kuaci ini dapat memenuhi kebutuhan zat besi dalam tubuh, terus juga sudah menjadi komoditas cemilan paling utama di masyarakat pasti kalian juga pernah kan yang namanya lagi ngumpul-ngumpul lagi begadah makan kuaci oke terus selanjutnya kuaci Bima ini dikenal memiliki kandungan kandungan yang banyak akan vitamin E dia itu memiliki sogan simple, happy, dan juga healthy karena dia juga banyak vitaminnya dan juga menggunakan bahan-bahan alami dan pasnya tanpa MSG terus kelebihan atau solusi dari Pima Sunflower ini menggunakan bahan alami tanpa zat pengawet kemudian juga ukuran kuaci dan kemasannya sudah memenuhi standar dari pasar internasional kemudian kita rasa khas gurinya dan mengandung banyak manfaat bagi tubuh jika kalian mengkonsumsinya oke selanjutnya dari varian Bima Sunflower Sheet ini mempunyai dua varian rasa yang pertama ada sea salt asin gurih dan yang kedua itu rasa original oke timeline perusahaan kalau saya akan menjelaskan mengenai timeline perusahaan dari Bima Sunflower ini pada tahun 2014 kami memulai usaha pada bulan November kemudian pada tahun 2016 kami mendapatkan izin dari PIRT kemudian pada tahun 2016 kami mengadakan pameran di Hongkong pameran di TEI pada tahun 2011 dan mendapatkan izin halal oke kami sudah memiliki izin halal yang di Indonesia terus selanjutnya pada tahun 2015 2017 kami memenuhi standarisasi produk sesuai dari GMP dan HACCP atau GMP itu yang menjelaskan bagaimana produksi makanan ini agar tetap aman, bermutu, dan layak dikonsumsi dan kami sudah memenuhi syarat tersebut oke pada tahun 2018 kami menyelesaikan sertifikat dari GMP dan HACCP yang dimana yang dimana produk kami ini ternyata aman dan sudah layak dikonsumsi serta dipasarkan transaksi penjualan Bima Sunflower yang dimana kami pasarkan itu melalui pasar lokal dan juga pasar ekspor internasional oke untuk pasar lokal sendiri distributor produk Bima ini banyak dilakukan melalui toko oleh-oleh di beberapa kota besar oke seperti Jakarta Balikpapan Semarang, Surabaya, dan juga Bali kemudian pada untuk pasar lokal sendiri kami sudah menjual sebanyak 60.000 pieces per tahunnya ini untuk pasar lokal sedangkan untuk pasar ekspor internasional kami melakukan 2 kali pengiriman dalam 1 tahun yaitu kami memasarkannya yang memiliki wilayah kebanyakan warga negara Indonesia yaitu seperti Belanda dan juga London untuk pasar ekspor sendiri kami rata-rata penjualannya itu sudah mencapai 80.000 pieces eh 80.000 pieces per tahunnya oke lanjut untuk kenapa kami melakukan pitch simulation seperti ini karena kami mengejak untuk para investor agar berinvestasi kepada perusahaan kami nah ada pun tincian dari kebutuhan investasi kami yaitu sebesar 1,5 miliar ada pun pembagiannya seperti yang sudah tertera yang sudah tertera di dalam propoin nah untuk 8% dari pembagian investasi nantinya itu yaitu untuk 8% untuk SDM yang dimana kami akan gunakan untuk biaya upgrading para pegawai kemudian 45% nya untuk sistem produksi kami yang dimana investasi fabrik dan alat sistem produksi oke untuk kemudian 25% nya kami akan gunakan untuk marketing dan ads dimana itu akan digunakan untuk pemasaran produk online dan juga offline kemudian ada sebesar 22% akan kami gunakan untuk bahan baku dan juga kemasan dimana investasi untuk ases bergerak serta stok stok-stok barang yang kami perlukan oke selanjutnya ada strategi pengembangan oke dari produk 5 sendiri ini kami mempunyai strategi pengembangan dimana pada tahun 2017 lalu proses pembangunan pabrik kami sudah 100% selesai oke untuk selanjutnya tahun 2018 setup unit kami pengolahan di tingkat plasma itu sudah berhasil kemudian pada tahun 2019 kami memenuhi target sebesar 5% dari pasar lokal oke untuk pada tahun 2020 tahun ini kami memenuhi 10% target untuk pasar ekspor walaupun di tengah pandemi covid saat ini oke mungkin itu saja yang sudah yang akan saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih dan selamat malam